Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa mantapi'ahum bi ihsanin Ilayah milikiamah Amma ba'at Namasin Dalas sana Di Madiatil Hadis Wal'an nabda' fi Alkira'ah Ba'at taupun mas Ahmad Iqra' habla'ah Wa ma'at taupun masyukurah Elayah Wa alihi wa sallam Al-Qa'la Al-Haditha Wa al-Rafsirah Al Rafa'u Bithat alam Al-ASH wa salamu ala rasulullah Al-Fa'la Wama an-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Naf 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 Yeah Naf 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 So Aukur'i 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Hadis Al-Hadis yang ke-52 Alhamdulillah kita sudah separuh lebih ya Hadis yang kita pelajari, mudah-mudahan bisa selesai Alaishyata radiyallahu anha Qala Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Man nadhara an yuti'allah Ha fal yuti'hu Man nadhara an yuti'a Masjid mu'awal an yuti'a Ini I'rop'nya apa? Mas ragil Masjid mu'awal an yuti'a Ini I'rop'nya apa? Masjid mu'awal an yuti'a Nasbin Man nadhara an yuti'allaha Barang siapa yang bernadar Untuk menta'ati Allah Fal yuti'hu Fal yuti'hu Maka ta'atilah Allah Dan barang siapa bernadar Bernadar Untuk memaksiyati Allah Maka jangan memaksiatinya Rawahul Bukhari Barang siapa yang bernadar Mau puasa Maka wajib ta'at Barang siapa bernadar Mau baca Al-Quran Barang siapa bernadar Mau sedekah Maka wajib Namun kalau bernadar Mau keliling kuburan Maka gak boleh Gak boleh apa? Gak boleh Ya Menunaikan nadar Yang itu berisi Kemaksiatan Ya Meskipun nadar itu kan Layus takroju ila minal bakhil Layus takroju ila min bakhil Nadar itu tidak keluar Kecuali dari orang yang Bakhil Karena apa? Karena dia gak mau beramal Kecuali Kecuali kalau Keinginannya terpunuh itu lebih dahulu Jadi kalau gak terpunuh Gak jadi apa? Beramal Meskipun hukumnya Boleh Jadi bernadar itu adalah seorang hamba Mewajibkan dirinya sendiri Ilzamul abdi nafsahu Jadi nadar adalah seorang hamba itu melazimkan Mewajibkan mengharuskan dirinya To'atollahi Untuk mentaati apa? Allah Ima bidunisababin Ima bidunisababin Nadar itu bisa terjadi Nadar itu bisa terjadi tanpa sebab Gak dikaitkan dengan tertentu Yang penting Pengen nadar tiba-tiba Kakaulihi lillahi alayya Lillahi alayya Ini yang lafad nadar itu Lillahi alayya Alayya kan mewajibkan diri sendiri Alayya ini makna Ilzamul abdi nafsahu Wajib atasku Untuk Allah Nadar tu Atau nadar tu itqaraqobatin Atau dengan lafad yang Sorry Dengan lafad yang jelas Nadar tu Saya bernadar Membebaskan Buddha Itqaraqobatin Membebaskan apa? Buddha Nadar tu itqaraqobatin Atau siyama Atau kemana? Itqo Maka dibaca apa? Siyama Atau siyama kada wakada Atau nadar tu siyama kada wakada Saya bernadar puasa Puasa beberapa hari Puasa ini dan itu Awi sodakota Bikada wakada Atau sedekah Sebesar ini dan itu Ini bernadar Tanpa se Sebab Ya Tidak mengkaitkan dengan sesuatu hal Kalau dengan sebab ya nanti Saya bernadar Kalau sembuh Saya bernadar Kalau lulus Ujian Saya bernadar Kalau dapet jodoh Saya bernadar Kalau Apa lagi? Kalau diterima PNS Ya Karena ujiannya PNS Saya bernadar Saya bernadar Kalau lamaran saya diterima Jadi dikaitkan dengan sebab Wa imma bisababin Nah ini Wa imma bisababin Dan bisa dengan sebab Ka'anyu'alliqo Danika Ala kudumi Gho'ibihi Seperti apa? Mengkaitkan Nadar Mengkaitkan hal tersebut Mengkaitkan nadar Mengkaitkan nadar Ala kudumi Gho'ibihi Saya bernadar Jika apa? Jika datang Dari Orang yang Hilang Atau orang yang Gho'ib Yang apa? Yang Gak datang Gho'ib Ala kudumi Gho'ibihi Saya bernadar Kalau Ternyata apa orangnya datang Mungkin hilang Jadi bernadar bisa ya Saya bernadar Kalau sepeda motor Saya ketemu Atau orang tua Saya yang Pikun ketemu Nah itu Yang Alakudumi Gho'ibihi Gitu ya Saya kan bernadar Kalau Anaknya hilang Ketemu Atau apa? Biasanya Sepeda motor ya Sepeda motor Atau yang lainnya Aubur'i Mari Atau Sembuhnya Orang sakit Nah ini Sembuhnya Orang Sakit Saya bernadar Kalau sembuh Mau Nyembelih sapi Terus sedekahkan Dagingnya Boleh gak? Boleh Tapi jangan Adarnya saya Jika sembuh Nanti saya akan Menilai sapi Untuk Mbah Danyang Ini yang gak Gak boleh gitu Mbah Danyang Yang borok So kampung tersebut Katanya Bur'i Mari Seharusnya ya Wah Ketika sakit itu Gak Sebenarnya gak perlu Nadar Justru sedekah Sedekah Biar apa? Sembuh Jadi obatilah Orang-orang sakit Di antara kalian Dengan apa? Sedekah Yang tersebab Untuk mendapatkan Kesembuhan adalah Bersedekah Akhirnya ada yang Bersedekah Ada yang Seluruh hartanya Disedekahkan Orang kaya ini Ternyata apa? Gak jadi meninggal Gak jadi meninggal Ternyata gak jadi Meninggal Terus Kira-kira nyesel gak? Aduh nyesel Harta saya Sedekahkan semua Insya Allah gak nyesel ya Ini bedanya Antara Kita baca Naat Atau Mudufilei Secara asal Dia kan Sifat Ya kan Tapi kalau Khusulun Mahbubun Itu gak ada Diperoleh yang Khusulun Akhusulin Mahbubun Gak ada Tapi disini Lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya Mudufilei Karena maknanya adalah Diperolehnya Hal yang Dicintai Maka disini Dicintai Kalau saya Juara satu Maka saya akan Nyebeleh ayam Gitu ya Auzawa Limakruhin Atau Hilangnya Hal yang Dibenci Hilangnya Hal yang Dibenci Nanti kalau Utang saya Lunas Apa? Saya akan Sedekah Sedekah Iya Dapat hutang Atau Enggak ya Pendidikan hutang Gak ada Ya justru ya Zawali Makruhin Fama Tatam Malahu Matlubuhu Maka Kapan Sempurna Baginya Keinginannya Wajab Aleyhil Wafa'u Maka wajib Atasnya Memenuhinya Melaksanakan Nazarnya Al-Wafa' Al-Wafa' Disini Kenapa Rafa' Fa'ilnya Wa Wajab Nadar Wahadal Hadis Syamilun Littau'ati Kulliha Hadis ini Mencakup Ketaatan Ketaatan Seluruhnya Faman Nadara To'atan Wajibatan Wa Mustahab Badan Barang Siapa Yang Bernadar Melakukan Ketaatan Yang Wajib Dan Yang Sunah Wajab Aleyhil Wafa'u Bin Nadri Maka Wajib Atasnya Memenuhi Nadarnya Nonton Nonton Apa Wadarnya Wa Laysa' Anhu Kafaratun Bal Yata'ayan Wafa'u Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Di Laysa' Lahu'an Hu Kafaratun Jadi Tidak Ada Darinya Dari Nadrk Itu Apa Kafaratun Beda 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 Dengan Sumpah Tadi Kalau Sumpah Kalau Sumpah Tadi Bersumpah Bersumpah Dengan Sesuatu Ternyata Dia Melihat Melihat Apa Melihat Ternyata Yang Lebih Baik Itu Tidak Menuhi Sumpah Kan Bisa Milih Apa Milih Yang Lebih Baik Dan Kafaratun Ada Dari Laysa' Anhu Kafaratun Tidak Dadarinya Itu Kafarat Tapi Apa Yata'ayan Harus Harus Apa Memenuhinya Karena Kan Disini Lafadnya Falyutikhu Kan Ya 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 Sebagaimana Nabi S.A. Merintahkannya Di dalam Hadis Manna Dara An Yuti Laha Falyutikhu Wamanna Dara An Yaksillaha Falyutikhu Ini Perintah Perintah Secara Asal Kan Wajib Tidak Dengan Kemarin Kalau Kemarin Kan Apa Ida Ida Halafta Ala Yaminin Faro'aita Ghairaha Khairan Minhu Faktil Ladi Hua Khair Wa Kafir An Yaminik Yaminik Kama Asnallahu Alal Mufina Binadrihim Fi Qolihi Sebagaimana Allah Memuci Orang-orang Yang Memenuhi Nadar Mereka Dalam Firmannya Yufuna Bin Nadri Mereka Orang-orang Yang Memenuhi Nadarnya Kalau Dalam Sul Salasa Kan Nadar Itu Termasuk Ibadah Nggak Ibadah Kan Ya Maka Tidak Boleh Bernadar Untuk Penghuni Kubur Untuk Apa Namanya Para Wali Yang Sudah Meninggal Atau Penunggu Penunggu Pohon Besar Dan Batu Besar Yufuna Bin Nadri Allah Disini Memuji Orang-orang Yang Menuhi Nadarnya Padahal Apa Ya Mengangkat Jadi Dia Berikran Nadar Itu Mengadakan Nadar Itu Hukumnya Makruh Kenapa Nadar Makruh Laisah Raju'il Lamin Bakhil Orang yang Bakhil Dia Tidak Tidak Taat Kecuali Kalau Keinginannya Terlebih Dahulu Sebagaimana Nabi S.A.W. Melarang Dari Nadar Tapi Narang Ini Bersifat Apa Makruh Tapi Kalau Memenuhi Itu Hal Yang Terpuji Gitu Yufu Nabi Nadar Sesungguhnya Nadar Itu Tidak Mendatangkan Kebaikan Hanya Saja Nadar Itu Ini Tidak Dikeluarkan Dengannya Kecuali Dari Orang Yang Bakhil Innahu Layati Bikhoir Wa Amman Nadrul Ma'siyah Fayata Ayanu Alal Abdi An Yatruka Ma'siyat Allah Walau Nadar Ha Adabun Nadar Ma'siyat Ya Ikhwah Maka Harus Atas Seorang Hamba Itu Meninggalkan Ma'siyat Kepada Allah Meskipun Dia Telah Bernadar Telah Menadarkannya Menadar Apa Maksi Maksiyat Wa Baqiyat Wa Aqsa Min Nadri Kan Nadril Ma'siyah Dan Apa Namanya Macam Macam Nadar Yang Lain Baqiyah Baqiyah Itu kan Yang Lain Dari Macam Macam Nadar Kan Nadril Maksiyah Seperti Nadar Bermaksiyat Wa Nadril Mubah Atau Nadar Yang Yang Mubah Atau Nadir Atau Nadir Yang Disitu Apa Keras Keras Kepala Lajaj Wal Godob Marah Dari Yang Keras Kepala Dan Marah Nadir Maksiyat Nadir Yang Mubah Nadir Maksiyat Isinya Mubah Bukan Ketaatan Mubah Contohnya Apa Macarif Nadir Mubah Kalau Saya Peringkat Satu Saya Akan Pulang Ke Rumah Jalan Kaki Atau Nadir Yang Keras Kepala Atau Marah Huk Huk Muka Huk Muli Yam Mini Fil Hansi Maka Hukumnya Adalah Hukum Hukum Sumpah Dalam Melanggarnya Hukum Sumpah Ketika Melanggarnya Fil Hinsil Fih Hukum 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 Maka Di Dalamnya Hukum 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 Jadi Kalau Ternyata Nadir Bermaksiat Nadir Kalau Lulus Hukum Mau Minum Minuman Wajib Ya Wajib 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 Untuk Tidak Dipenuhi Kan Nah Ketika Melanggar Wajib Wajib Dilanggar Nadir Maka Ada Kafaratul Yamin Atau Nadir Hal yang Mubah Sama Fihak Kafaratul Yaminin Limushara Katihak Fil Makna Lili Yamin Karena Ada Unsur Kesamaan Antara Apa Antara Nadir Dengan Apa Dengan Sumpah Karena Kesamaan Nadir Ya Dalam Dalam Sumpah Itu kan Sumpah Seperti Mewajibkan Dia Sendiri Hampir Mirip Dalam Segi Makna Yang Membedakan Di antaranya Adalah Lafad Lafad Sumpah Kan Wallahi Nadir Nadir Tuh Ini Ternyata Kafaratul Yamin Jadi Kafaratul Nadir Adalah Kafaratul Yamin Limushara Katihak Fil Makna Lil Yamin Karena Ada Unsur Kesamaan Dalam Seki Makna Dengan Sumpah Ini Ada Unsur Kesamaan Dilanjutkan Mas Kiri Rasul 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 Surah Rasul Rasul Masim 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 Ya, syukuran barakalafikum Al-Husni Al-Kira'ah Al-Hadis yang ke-53 Al-Aliin radiyallahu anhu Kala Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda Al-Muslimuna tatakafa'u di ma'uhum Kau muslimin itu setara darah mereka Kau muslimin itu setara darah mereka Jadi yang adenahum, adenahum itu adalah apa? Orang yang paling rendah Orang yang paling rendah dari mereka, dari kaum muslimin Itu bisa memberikan apa? Jami, jaminan Ini nanti dalam masalah kafir dimmi Masalah kafir apa? Dimmi Wa yuraddu alaihim aqsahum Itu ditolak atas mereka aqsahum Itu dalam masalah ta'amin Ta'amin itu berarti menjamin apa? Keama Keamanan Jadi yang paling jauh itu apa? Yuraddu alaihim dikembalikan kepada mereka Maksudnya adalah ketika apa? Yuraddu alaihim dikembalikan kepada mereka Maksudnya yang perannya paling jauh itu ya Perannya paling jauh pun Yang perannya kecil pun juga dapat apa? Dapat yuraddu alaihim dikembalikan kepada mereka Aqsahum Perannya lebih kecil dari yang langsung berperang Wahum yaddun ala man siwahum Kau muslimin itu harus bersatu ya ihwah Ya dun Alaman siwahum at Untuklah menghadapi selain mereka Itu orang-orang Kafir harus bersatu Ini ya ihwah ketika Ketika orang kafir itu mulai muncul Ketika kita lihat contohnya mungkin komunis Komunis mulai bangkit Ataupun syiah rofidah mau bangkit Komunis dengan syiah itu bergandingan tangan Mau merangi kaum muslimin Maka kaum muslimin disini harus bersatu Tanpa Apa namanya Tanpa memikirkan Tanpa melihat Warna-warna yang berbeda Kamu apa warnanya? Iju? Atau merah? Atau putih? Nah itu ya Atau buah-bu? Atau zebra? Itu perumpamannya Seperti orang yang Di depannya ada api Yang berkobar-kobar Terus di sampingnya ada apa? Ada air macam-macam Air dengan apa? Yang bermacam-macam jumlahnya Sebenarnya ada air yang berkobar Ini sudah mau Bahaya sekali Maka ketika kita memadamkan Kobaran api tadi Apakah kita milih Milih dulu Atau milih air ini Atau yang penting air? Ya kan? Yang penting apa? Yang penting air Itulah Jadi Islam Islam yang murid itu Ibarat air yang jernih Ibarat air yang jernih Namun ketika ada Api yang berkobar ini Maka harus apa? Bersatu Namun mereka sekarang Orang-orang kafir Dari komunis Dari syia Nasrat Yahudi Nasrani itu Memang mereka bertujuan Untuk memecah belah Barisan kaum muslimin Dia berkobar dari Dari dalam Dari dalam Kisos Tidak dibunuh Karena dia membunuh Orang kafir Kenapa Ikhwah? Tidak sekufu ya Jadi boleh ya Bunuh orang kafir ya Dan tidak di Tidak di Kisos itu ya Tapi mungkin di penjara Jadi kalau nanti Membunuh kafir mu'ahad Kafir mu'ahad Kafir musta'aman Kafir dimi Dia membunuh Kafir mu'ahad Kafir dimi Kafir musta'aman Akhirnya bagaimana? Apakah di Kisos? Enggak kan? Kafir itu ada berapa Ewa? Empat Yang pertama Kafir harbi Kafir harbi itu yang Musuhi Yang merangi Terus kafir dimi Kafir dimi itu apa? Yang dimi Dimah ya Berarti kan di Jamin Dilindungi Dilindungi oleh negara Itu ya Tapi kalau Itu di negara Musum ya Terus kafir mu'ahad Dalam perjan Perjanjian Enggak boleh saling Memperangi Kafir musta'aman Yang dijamin apa? Keamanan Seperti turis Turis ke Indonesia Itu kan kafir musta'aman Jangan keamanan Jangan dibem Kayak di Bali Haram itu ya Nanti kalau Bunuh-bunuh kafir Yang ini Kafir mu'ahad Gitu ya Nanti Ancaman kan Besar ya Lam-nyaroh Ra'i hatal Dan Nah Karena Firmu'ahad Seandainya ada Muslim Menurang Kafir kan jadi Melanggar janji Merusak semuanya kan Merusak perjan Perjanjian Ini roh Abu Daud Wa nasa'i Wa roh Ibn Maja Ini Ibn Abbasin Hadis ini adalah Seperti Tafsili Qawli Ta'ala Terhadap firman Allah Ta'ala Innamal mu'minuna Ikhwah Innamal mu'minuna Ikhwah Wa qawlihi Sallallahu alaihi wasallam Wa kunu Ibadallahi Ikhwanan Wa kunu Ibadallahi Ikhwanan Dan jadilah Hamba-hamba Allah Yang ber Saudara Fa'alal mu'minuna Maka wajib Baki Kaum mu'minin An yakunu Mutahabbina Wajib saling Mencintai Wa mutasafina Ghaira Mutabadhidina Dan mereka Berada dalam Satu barisan Satu sof Ghaira Mutabadhidina Tidak Apa Saling Membenci Walamuta'adina Tidak saling Memusuhi Ya sa'awna Mereka Dan dunia Mereka Alati biha Itu Sambung Sambung Kepada orang Yang Endah Tidak rendah Itu maksudnya Rakyat Biasa Janganlah Pejabat itu Sombong dengan Rakyat Biasa Wala Yachtakiru Ahadun Minhum Ahadan Dan Janganlah Salah Seorang Di antara Mereka Kau Muslimin Itu Meremehkan Seorang Pun Ya Takir Meremehkan Menghina Fadima'uhum Tataka'afau Maka Darah-darah Mereka Itu adalah Sekufu Setara Fa'innahu Layishtaratu Filqisos Illal Mukafa'atu Ini kita baca Na'ibul Fa'il Mukafa'at itu Kenapa Rofa' Na'ibul Fa'il Itu kapan? Ketika Kalemnya Manfi Manfi Negatif Dan tidak Disebutkan Mustasah Mindhu Maka kita baca Sesuai dengan Kedudukannya Na'ibul Fadima'ah Jadi Yushtaratu Fa'innahu Layishtaratu Filqisosi Illal Mukafa'atu Fiddin Jadi Tidak Disyaratkan Dalam Kisos Itu Kecuali Sekufu Dalam Agama Islam Itu ya Sekufu Sekufu Dalam Agama Fala Yuktalul Muslimu Bil Kafir Maka Seorang Muslim Tidaklah Dibunuh Karena Karena Orang Kafir Jadi Orang Membunuh Orang Muslim Bunuh Orang Kafir Dikit Sosak Tidak Kama Fil Had 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 Ternyata Ada Juga Muka Fa'ah Fil Hur Dalam Merdeka Fala Yuktalul Hur Bil Abdi Ternyata Orang Yang Merdeka Itu Tidak Dikisos Karena Membunuh Buda Tidak Dikisos Al Hur Bil Hurri Wal Abdu Bil Abdi Wal Unsab Jadi Boleh Menuh Buda Tidak Boleh Al Yuktal Hurri Bil Abdi Wa Amma Bakiyatul Awsaf Fal Muslimuna Kulluhum Ala Haddin Saw Ala Haddin Saw Dan Adapun Sifat Sifat Lainnya Maka Ka Muslimin Seluruhnya Ala Haddin Saw Itu Di atas Apa Batasan Yang Sama Maka Barang Barang Siapa Yang Membunuh Barang Siapa Yang Membunuh Atau Memutus Memotong Torvan Itu Anggota Tubuh Motong Tangan Motongan Ya Sengaja Uduanan Juga Sengaja Dalam Rangka Permusuhan Motong Tangan Balas Makan Motong Tangan Jiwit Balas Jiwit Itu Maka Mereka Kaum Muslimin Berhak Untuk Minta Kisos Dengan Syarat Sama Dalam Anggota Badan Kalau Yang dipotong Tangan Kanan Yang dipotong Tangan Kanan Kanan Terus Mungkin Yang dipotong Saya gak Mau Tangan Kiri Gitu Gitu Gak Bisa Jadi Masalah Yang semisal Dalam Anggota Badan Betubuh Gak Ada Bidanya Antara Yang Muda Dan Yang tua Gitu Gak Ada Yang Membutakan Mata Gimana Ada Anak Muda Membutakan Mata Orang Tua Yang Sudah Rabun Gimana Itu Gak Ada Bidanya Yang Kecil Dan Yang Tua Sama Jangan Jangan Aduh Kamu Gak Gak Apa Tangga Kamu Sudah Sudah Ringkeh Jadi Tangannya Gak 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 Tangan Saya Masih Kuat Jadi Jangan Gak Gak Bisa Wabil Aksi Dan Sebagainya Wadhakaru Bil Unsa Gak Ada Bedanya Antara Laki Laki Dan Wabil Aksi Dan Sebaliknya Wal Alimi Wal Bil Jahil Nah Ini Ada Orang Alim Bunuh Orang Kuduh Akhirnya Apa Itu Terpikir Kisah Situ Jangan Alim Akhirnya Bisa Dikisah Dengan Karena Bunuh Orang Jahil Ini Orang Sawan Dengan Orang Yang Orang Biasa Orang Yang Sempurna Dengan Orang Yang Kurang Tutup Sama Kurang Kal Aksi Fihad Umur Dan Sebaliknya Dalam Perkara Perkara Ini Qaluhu Sallallahu Aleyhi Wasallam Wayas'a Bi Zimmatihim Adanahum Ya Ini Artinya Ihwa Anna Zimmatal Muslimina Wahidatun Bahwasannya Zimmah Zimmah Itu Adalah Jaminan Jaminan Kau Muslimin Itu Sama Satu Ya Ihwa Fama Ta Istajar Al Kafir Maka Kapan Orang Kafir Itu Minta Perlindungan Bi Ahadin Minal Muslimin Dengan Salah Satu Dari Kau Muslimin Wajab Ala Bahtiyatihim Ta'minuhum Jadi Kalau Ada Salah Satu Dari Kau Muslimin Itu Memberikan Jaminan Kepada Seorang Kafir Wajab Ala Bahtiyatihim Ta'minuhum Maka Wajib Atas Kau Muslimin Seluruhnya Selainnya Ta'minuhum Memberikan Apa Keamanan Kau Allah Ta'ala Wa In Ahadun Minal Mushriki Nastajar Roga Fa Ajir Hatta Yasm Akalam Allahi Summa Ablikhu Ma'mana Fala Farqa Fihada Baina Ijarat Isyarif Irra'is Wabaina Ahad Innas Maka Tidak Ada Bedanya Dalam Hal Ini Antara Jaminan Bangsawan Jaminan Pemimpin Dan Salah Dengan Salah Seorang Di Antara Manusia Yang Rakyat Biasa Sampai Sampai Sini Insyaallah Kita lanjutkan Untuk Kesempatan Berikutnya Sampai